Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas kawan-kawan proyek semua Bagaimana keadanya? Semoga dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan kesehatan Oke, di kesempatan video kali ini Masih seperti biasa ya, kondisi tetap di gudang Disini saya mau meng-unboxing Joystick untuk CCTV PTZ Disini sudah ada depan saya kerdusnya Ini tipe dari SPC 7000 Kayak gini penampakannya Bisa dilihat Bentar Nah, kayak gini ya penampakannya Ini SPC ini dari Wisnet Produk Samsung kayaknya Ini kemarin baru datang Untuk teman-teman yang sudah pernah lihat Barangnya kayak gini ya Taruh aja kolom komentar Ini saya sekedar ngebuka Buat teman-teman yang belum pernah lihat Joysticknya Oke, sekarang kita buka aja Jadi dalamnya ada apa aja Yang pasti kita dapat Colokan Apa ini ya Biasanya dipakai buat printer Kayak gini Terus kita dapat Kayak power POE Kayak gini ya Kayak gini Nanti kita cantumin foto-fotonya Kayak gini Terus Kabel power Ada krustin Pulpen Talitis Oh, banyak lagi Ini biasa buat pelindung Stereo pom Taruh dulu Dan ini adalah Material utamanya Kayak gini ya Kita buka aja Ini Jadi kayak ini ya Keyboard game Gini ya Belakangnya Dan ini Sudah tidak ada Apa-apa Sudah tidak ada isinya Oke, taruh dulu Ini Jadi kita dapat Ini Papan joysticknya Kita dapat Kabel power Kita dapat Adapternya Kayak gini Ini juga Ini kayaknya Untuk nge-print Datanya Ini Dan ini Buku panduan Dan lain sebagainya Oke Jadi kita Di sini tuh Nantinya Ada tambahan kerjaan Yaitu Kamera PTZ Oh, ternyata ini bisa dibuka ya Oh, iya Jadi cuma Kayak cuma nempel doang Ini Ini Jadi tinggal Taruh aja Nah Cetek Resuaranya kan Cetek gitu Nah, ini Oh, iya Ini Bisa dibuka Ternyata dari belakang Di sini Oh, iya Ini Bisa dibuka juga Dari belakang Ya Saya juga belum pernah Ngerjain ini Sebelumnya Jadi fungsinya Kayak gimana Ntar saya usahain Di video berikutnya ya Soalnya saya juga Belum pernah Hanya sekedar Ngebuka aja dulu ya Untuk mengobati Penasaran Jadi untuk teman-teman Yang udah pernah Ngerjain Taruh aja Di kolom komentar Kayak ini kan Biasa nih Buat Ngatur Ini apa yang namanya Apa ya Metele Gak tau lah Pokoknya kayak gini ya Ini Mohon maaf nih Unboxingnya Gak lengkap Tapi nanti Saya usahakan Buat Nyari Informasi Jadi hampir Kayak keyboard Komputer pada Umumnya ini Ya Kayak gini Alatnya Di belakang Juga ada Oh iya ini tadi Oh Ternyata Crustin ini Crustin ini Coba disini Nantinya Ini Ini buat SSMM Ada networknya Power DC 12V USB Dan Udah Ini buat monitornya Kayak gini Bisa Tergantung Kalian Temen-temen Bisa diginiin Bisa diginiin Oke Saya juga penasaran nih Recording SSMM Oh Iya 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 Saya juga penasaran nih Saya belum pernah ngerjain Ini belum sempat ngerjain Karena masih ada Banyak banget kerjaan Yang belum Selesai Jadi nanti Saya usahakan Terminasinya Kayak gimana Saya akan buat videonya Ya Mungkin Sedikit itu aja dulu Unboxingnya Kayak gini Untuk lebih jelasnya Di subscribe aja Channel ini Semoga ada manfaatnya Biar Enggak Ketinggalan Di menu-menu Proyek Berikutnya ya Oh ini Oh iya Ini kayaknya Buat ngezoom juga nih Kayaknya Buat ngezoom Nge-record Oke Keren juga nih Ya udah Itu aja dulu Apa aja yang Diperoleh di Wisnet Joystick SPC 7000 Controller Ini tulisannya Touchscreen Network Controller Nih ya Jadi ntar Saya kasih foto-fotonya Apa yang didapat Bila Konten Proyek ini Bermanfaat Buat teman-teman Boleh lah Di subscribe Yang di share Untuk Menjalin persaudaraan Oke Sedikit video singkat Unboxing Dari saya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam anak proyek Tetap Jaga kesehatan Selamat menikmati Selamat menikmati